Kami mati, amin. Doakanlah kami, Ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. 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 menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Alexander Ivan Tandri dan Michelle Mimosa. Bereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Lucius Euginus Tumanggor, SPD yang terhormat. Seluruh keluarga Bapak Adrianus dan Bapak Moh Tjaujai hendak mengantar Alexander Ivan Tandri dan Michelle Mimosa memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan gereja katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. selamat menikmati. 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 Tuhan Yesus Kristus. Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam bersatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kejadian Tuhan Allah bersabda Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti makhluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutupi tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia Tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat menikmati Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau menikmati hasil ceripayamu Berbahagia lah engkau dan baiklah keadaanmu Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur Di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun Di sekeliling mejamu Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan Orang laki-laki yang takwa hidupnya Kiranya Tuhan memberkati engkau dari siam Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Berbahagia lah orang yang takwa pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, 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 Alleluia Jika kita saling mengasihi Allah tinggal dalam kita Dan cinta kasihnya menjadi sempurna dalam diri kita Tuhan bersamamu Inilah incil Yesus Kristus Menurut Markus Dimuliahkanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus berkata Pada awal penciptaan Allah menjadikan manusia pria dan wanita Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya Dan bersatu dengan istrinya Keduanya lalu menjadi satu daging Mereka bukan lagi dua melainkan satu Karena itu apa yang dipersatukan Allah Janganlah diceraikan manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Silahkan duduk Bapak ibu saudara saudariku Yang berbahagia Alexander Ivan dan juga Michelle Kami cintai dalam Kristus Hari pertama dalam oktav natal Gereja merayakan pesta keluarga kudus Keluarga kudus itu siapa Yaitu Yesus Maria Dan Yosef Disebut kudus Karena Yesus Ada di antara mereka Di tengah-tengah mereka Yesus itu siapa Dialah Mesias Penyelamat umat manusia Nah saudara saudariku Tepat pula Hari ini Saudaraku Ivan dan Michelle Melangsungkan perkawinan mereka Di dalam benak saya Perkawinan mereka ini Bukan karena kebetulan pada hari ini Tetapi Ada satu Niat Yang mereka hendak bangun Menjadi keluarga kudus Mereka ingin Mengacu Atau meniru Keluarga kudus Yaitu Yesus Maria Dan santu Yosef Di dalam rumah tangga mereka Saudara saudari yang saya cinta dalam Kristus Hari ini kamu Memilih Memilih Bacaan suci Yaitu tentang Perkawinan yang tak terceraikan Berasal dari Injil Markus Injil pertama Yang sudah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Tidak ada embel-embel Apakah sabda ini Masih ada Kata berikutnya Misalnya Kecuali berjina Kecuali karena selingkuh Tidak ada Tetapi ia mengatakan Apa yang dipersatukan Allah Janganlah diceraikan manusia Lantas kita bertanya Berarti Final Final Tidak ada lagi kata Bercerai Atau kata kasarnya Mengatakan Ketika kamu mengatakan Ia Mencintai Michelle Atau menghormati seluruh hidup Dari Ivan Itu berarti tuntas hari ini Hari ini Tuntas Perceraian itu Pantang untuk disebut Pantang Karena memang Disini Janganlah Kata Janganlah itu Berarti larangan Kalau sudah dilarang Itu berarti tidak boleh Nah Berani kami Dan percaya diri kalian Untuk mengatakan hal ini Saya sangat salut Dengan kalian-kalian ini Yang memilih Cara hidup Untuk menikah Dan mengatakan Tidak boleh dicaraikan Oleh manusia Luar biasa Dan ini Kalian berani Berjanji kepada Allah Di hadapan imam Pribadi Kristus Yang hadir saat ini Maka Perkawinan Di dalam gereja itu Sangat-sangat mulia Martabatnya sangat tinggi Saudaraku Sakral Sakramen Kalau kamu Sesuai Hidupmu dengan Apa yang kau janjikan Hari ini Kamu masuk surga Kamu mendapatkan berkat Kerajaan Allah Hadir Ini bahasanya Yang disebut Sakramen itu Jadi Jangan melihat bahwa Perkawinan ini Urusan dunia Tidak Kamu ini Hadir di Gereja Katolik Bukan di Gereja lain Di Gereja Katolik itu Perkawinan adalah Sakramen Ada tujuh Sakramen Salah satunya adalah Perkawinan Yang tidak boleh Main-main Nah Luar biasa Saudara-saudariku Hari ini Dalam bacaan suci Di saat Gereja merayakan Pesta keluarga kudus Ada satu Keluarga Yang menjadi teladan Yaitu Hana Dan Elkan Mereka adalah Ibu dari Samuel Mereka Sejak menikah Tidak memiliki Anak Tetapi Hana Keluarga ini Sangat rindu Memiliki Anak Maka Hana Pergi kebaik Allah Dan berdoa Kepada Allah Siang dan malam Ya Allah Berilah aku Keturunan Berilah aku Anak Ternyata Doanya Dikabulkan Oleh Allah Maka Lahirlah Samuel Samuel artinya Iyan Diberikan Oleh Allah Pemberian Allah Maka ketika Samuel lahir Ilkanah suaminya Pergi Mempersembahkan Persembahan Kebaik Allah Tetapi Hana Mengatakan Saya Belakangan Saya akan Pergi Kebaik Allah Ketika Anak ini Sudah Cerai Susu Ketika Sudah Cerai Susu Hana Pergi Membawa Membawa Anak Ini Kebaik Allah Dia Mengatakan Apa Ya Allah Berbicaralah Di tempat Aku yang Berdiri Saat ini Aku Pernah Memohon Kepadamu Berilah aku Anak Dan Engkau Mengabulkannya Sekarang Anak Ini Saya Saya Persembahkan Kepadamu Seturut Kehendakmu Pakailah Anak Ini Untuk Untuk Apa Untuk Menjadi Pelayan Dia Mempersembahkan Itu Kepada Allah Luar Biasa Keluarga Ini Adalah Keluarga Pentoa Saudara Saudariku Ketika Ivan Dan Mishel Maju Melangkah Memulai Hidup Bersama Dalam Perkawinan Ini Yang Perlu Kalian Bangun Adalah Kerohanian Yang Kuat Jangan Main Dengan Perkawinan Ini Kalau Kamu Dasarmu Tidak Kuat Rumah Akan Goyang Kalau Dasarnya Tidak Kuat Apa Itu Dasarnya Dasarnya Adalah Iman Yang Kuat Kepada Allah Ajaran Ajarannya Akan Menguatkan Untuk Melangkah Membangun Rumah Tanggamu Yang Kokoh Jangan Pernah Mendasarkan Keluargamu Rumah Tanggamu Di Atas Dasar Yang Tidak Kokoh Apa Itu Duniawi Harta Tetapi Dasarkanlah Itu Keluargamu Pada Iman Yang Kuat Carilah Dahulu Kerajaan Allah Maka Yang Lain Akan Ditambahkan Bagimu Ini Kata Tuhan Duniawi Akan Menyusul Berkat Berkat Menyusul Dalam Hidup Jikalau Engkau Membuat Mengatas Namakan Atau Mendasarkan Tuhan Di Dalam Hidup Pertama Di Dalam Keluargamu Jangan Cari Dunia Pertama Tama Kemudian Allah Kamu Akan Bangkrut Dan Putus Asa Oleh Karena Itu Sudara Sudariku Yang Saya Cinta Dalam Kristus Hari Ini Mereka Memulai Hidup Baru Dan Anda Semua Datang Kesini Untuk Mendukung Berdoa Supaya Mereka Ini Menjadi Keluarga Yang Bahagia Anda Datang Kesini Bukan Hanya Karena Formalitas Ingin Menampilkan Suatu Kemegahan Tidak Di Gereja Katolik Itu Hal Itu Nomor Dua Tetapi Iman Yang Pertama Bagaimana Kita Datang Ketempat Ini Dengan Penuh Syukur Dan Penuh Sukacita Berdoa Bersama Untuk Mendukung Mereka Karena Tujuan Dari Perkawinan Adalah Sejahtera Dan Bahagia Dan Kita Semua Memohonkan Itu Dimana Satu Dua Orang Berkumpul Atas Namaku Aku Hadir Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Mintalah Kamu Akan Diberi Ketuklah Pintu Akan Dibuka Bagimu Ini Kata Yesus Kita Sepakat Semua Meminta Mencari Dan Memohon Agar Mereka Bahagia Dan Sejahtera Ini Kemudian Ketika Anda Datang Anda Siap Untuk Membaharui Perkawinan Anda Anda Pernah Berjanji Untuk Setia Anda Pernah Berjanji Untuk Saling Mencintai Hari Ini Anda Diingatkan Kembali Untuk Memperbaharuinya Bersama Keluarga Yang Baru Ini Kalian Juga Siap Memperbaharuinya Oleh Karena Itu Saudara Saudariku Satu Harapan Kita Semoga Ivan Dan Michelle Berbahagia Dan Sejahtera Karena Inilah Maka Mereka Berumah Tangga Dan Menikah Tuhan Berkati Kita Amin Kita Buka Buku Halaman 6 Kita Masuk Perayaan Perkahwinan Mempelai Yang Berbahagia Kalian Datang Di Tempat Ini Karena Berniat Untuk Saling Mengikat Diri Dalam Hidup Perkahwinan Yang Akan Diteguhkan Dengan Metrai Suci Di Hadapan Pelayan Gereja Dan Umat Beriman Semoga Cinta Kalian Berdua Diperkaya Dengan Berkat Tuhan Demi Kesetian Abadi Satu Sama Lain Semoga Cinta Kalian Diperteguh Demi Tugas Dan Kewajipan Selanjutnya Kini Saya Minta Kalian Menyatakan Niat Itu Di Hadapan Gereja Alexander Ivan Tandri Dan Michelle Mimosa Sungguhkah Kalian Dengan Hati Bebas Dan Tulus Ikhlas Hendak Meresmikan Perkahwinan Ini Ya Sungguh Selama Menjalani Perkahwinan Nanti Bersediakah Kalian Untuk Saling Mengasihi Dan Saling Menghormati Sepanjang Hidup Ya Saya Bersedia Bersediakah Kalian Dengan Penuh Kasih Sayang Menerima Anak-anak Yang Dianugerahkan Allah Kepada Kalian Dan Mendidik Mereka Sesuai Dengan Hukum Kristus Dan Gerejanya Ya Saya Bersedia Untuk Mengikrarkan Perkahwinan Kudus Ini Silahkan Kalian Saling Berjabat Tangan Silahkan Dan Menyatakan Kesepakatan Kalian Di Hadapan Allah Dan Gereja Saya Alexander Ivantandri Memilih Engkau Michelle Mimosa Menjadi Istri Saya Saya Berjanji Untuk Setia Mengabdikan Diri Kepadamu Dalam Untung Dan Malang Di Waktu Sehat Dan Sakit Saya Hidup Mengasih Hidup Hidup Saya Misha Mimosa Pemilih Engkau Alexander Ivantandri Menjadi Suami Saya Saya Berjanji Untuk Mengabdikan Diri Kepadamu Di Dalam Untung Dan Malang Di Waktu Sehat Dan Sakit Saya Berjanji Untuk Menghormatimu Dan Bercintaimu Sepanjang Hidup Saya Semoga Tuhan Memperteguh Janji Yang Kalian Nyatakan Hadapan Gereja Dan Berkenan Melimpahkan Berkatnya Kepada Kalian Berdua Yang Telah Dipersatukan Allah Janganlah Diceraikan Manusia Marilah Memuji Tuhan Syukur Kepada Allah Ya Tuhan Berkatilah Dan Kuduskanlah Cincin Ini Dalam Cinta Kasih Mereka Semoga Cincin Ini Menjadi Tanda Kesetiaan Bagi Mereka Dan Mengingatkan Mereka Untuk Saling Mengasihi Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Amin Ivan Kena Kenakanlah Cincin Ini Pada Jari Manis Istrimu Sebagai Lambang Cinta Kesetian Kepadanya Michelle Mimosa Tim Malah Cincin Ini Sebagai Lambang Cinta Dan Setianku Kepadamu Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Michelle Kenakanlah Cincin Ini Pada Jari Manis Suamimu Sebagai Lambang Cinta Kesetiaan Kepadanya Alexander Fantandri Kenakanlah Cincin Ini Sebagai Lambang Cintaku Dan Kesetiaanku Padamu Silahkan Tetap Berhubung Berhadapan Buka Kerudung Semoga Kalian Berdua Saling Memandang Dengan Wajah Penuh Cinta Semoga Ikatan Cinta Kasih Kalian Berdua Yang Diresmikan Dalam Perayaan Ini Menjadi Sumber Kebahagiaan Sejadi Terima Saya mengundang keluarga untuk disini menyerahkan sarana rohani ini untuk anak-anak kalian anak-anak yang terkasih terimalah kitab suci salib dan dosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan baik dalam suka maupun duka pergunakanlah semua ini dengan semestinya Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian doa kami pun selalu menyertai kalian terima kasih diterima silahkan disimpan kembali sekarang saya mempersilahkan kalian berdua untuk memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali mulai saat ini di dalam doamu kau sebut namaku di dalam harapmu kau sebut namaku di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku takkan ku lupakan nasihatmu ibu hormati orang tuamu agar lanjut tumurmu di bumi terima kasih ayah dan ibu kasih sayangmu padaku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ayah dan ibu dan ibu kasih sayangmu kasih sayangmu padaku pengorbananmu meneteskan 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 balu tegak bahagiaanku terima kasih 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 semoga semoga Alexander Ivan Tandri dan Michelle Mimosa para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir disini diperbaharui oleh roh kudus marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan ya Tuhan utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati dan sejiwa jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka karena engkau lah yang telah memberkati mereka jangan biarkan pula mereka terpisah karena engkau lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin marilah kita berseru kepada Allah Bapak yang menghendaki putra-putrinya sehati sejiwa dalam cinta dengan doa dari seluruh keluarga keluarga Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Saudara-saudari terkasih marilah kita mohon berkat dan doa untuk kedua mempelai ini dan kita mohonkan berkat Allah bagi mereka semoga Allah mencurahkan rahmatnya dengan murah hati Bapak yang kudus pencipta alam semesta engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu dan engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkatmu dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan perjanjian perkawinan curahkanlah berkatmu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini Alexander Ivan Tandri dan pendamping hidupnya Imisel Mimosa dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan roh kudusmu supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang kuat dalam kebajikan kebajikan semoga mereka memuji engkau dalam kegembiraan dan mencari engkau dalam penderitaan semoga mereka bergembira karena penghiburanmu dalam kesusahan dan karena bantuanmu di saat mereka perlukan semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaanmu bersama semua anak saudara dan sahabat yang hadir disini dengan pengantaraan kristus tuhan kami amin tuhan bersamamu dan bersama rohmu Allah yang maha kuasa dan kekal menurunkan berkatnya atas Ivan dan Michelle dan seluruh keluarga dan perjalanan hidupnya berkatnya dari surga atas seluruh karya pelayanan dan setiap usaha yang dikembangkannya agar menghasilkan buah yang melimpah untuk kebaikan keluarga bagi masyarakat dan kemuliaan bagi namamu Allah yang maha kuasa dan kekal turunkanlah berkatmu atas mereka dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin dengan ini upacara pemberkatan perkawinan sudah selesai syukur kepada Allah marilah kita mewartakan kasih kristus amin saya mempersilahkan kalian untuk pergi bersiarah ke keluarga kudus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati santa maria bunda yesus dan bunda kami yang tercinta hari ini hari yang sangat membahagi kami berdua kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suama istri pada saat yang sungguh berarti ini kami mohon juga lu harus setemu ya bunda kami santa maria doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan semoga kami dapat mementuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia ya bunda yang baik hati doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa max santa maryabunda olla doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami madi amin salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin oke mari saya mengundang kalian dan juga saksinya untuk menandatangani berkas perkawinan ini disini sabar ya ini nanti tanda tangan istri tanda tangan suami Michelle Sandra Ivan ya lalu Bapak Stanislaus disini diatasnya ya lalu untuk Ibu Susi disini diatasnya Michelle ya nah silahkan ambil salah satu kalian berdua ke arah sana nanti Bapak dan sini aja Pak supaya tidak menghalangin silahkan silahkan berfoto bersama disitu silahkan berfoto bersama silahkan berfoto bersama kad blessing kan berfoto wackz tidak ada yang mengatui dengan diri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah kau, Yesus Tuhan, berkat kasihku yang terindah. Terima kasih. 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 Terima kasih.